beginilah cara karyawan badan pengusahaan BP Batam meluapkan rasa kecewa dan aspirasi protes terhadap pemerintah pusat yang akan melaksanakan ex-officio kepala BP Batam yang akan dijawab terangkap oleh seorang wali kota yang dipilih masyarakat karena politik praktis ribuan karyawan BP Batam sembari ngabuburit menunggu waktu buka puasa memberikan aksi protes kepada pemerintah secara spontan dengan memasang dan membentangkan sepanduk penolakan ex-officio di areal kantor mili otorita sedikitnya sebanyak 50 tentangan sepanduk yang berisikan kekecewaan dan penolakan ex-officio yang dinilai telah bertentangan dengan undang-undang dan norma pemerintahan serta meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dan tidak menjadikan BP Batam sebagai korban kepentingan politik yang akan merusak Batam karena ambisi penguasa dengan napsu politik praktisnya yang akan menghancurkan masa depan ekonomi Batam di masa internasional pemasangan sepanduk tersebut berada di pelabuhan sekupang, tatu ampar, longsa, bandara hangnadim, rumah sakit BP Batam dan di gerbang serta tembok dan pakar kantor BP Batam yang juga berseberangan kantor Temko Batam aksi protes lain pemasangan sepanduk juga diwarnai dengan membubukan tanda tangan pada pentangan kain putih sepanjang 15 meter x 1,5 meter yang terpajang tepat di pintu masuk kawasan otorita tak hanya itu, aksi protes juga dibarengi dengan orasi untuk menyampaikan aspirasi seluruh karyawan BP Batam yang diwakili oleh anggota, mantan karyawan dan LFMSRK yang mendukung keberadaan BP Batam dengan ikut menolak ex officio diterapkan di Batam Tanah Pemikurindan ketua umum LFMSRK Rosano juga menyampaikan pemasangan sepanduk ini adalah bentuk demokrasi karyawan BP Batam yang harus dihargai khususnya Pemko Batam dari lapangan Ika Ratna Dewi melaporkan dari kantor BP Batam terima kasih 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 terima kasih